Oke teman-teman, bahan bonsai putri malu yang barusan saya donggel Sekarang langsung kita benduk dikawati di lokasi teman-teman Ini bareng masai, inilah hasilnya yang sudah dikawati sama mas Eko bonsai Sudah terlihat jelas gebaranya seperti apa Wow, ini dia Tadi bisa teman-teman lihat awalnya seperti apa dan sekarang sudah diwiring seperti apa Mantap Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Syafiq di Syafiq Muhammad Channel Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berburu bahan bonsai putri malu yang sedang viral di 2021 ini Ini lokasinya berada di samping jalan di tengah sawah Tapi saya perhatikan ada beberapa bahan bonsai putri malu yang lumayan Bagaimana kelanjutannya? Simak terus videonya sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video ini Nah teman-teman, ini disini banyak bisa terlihat Ini banyak bahan bonsai putri malu Namun kita harus jeli ya Untuk mendapatkan bonggol yang unik dan yang besar tentunya Karena memang sulit untuk mencari bahan bonsai putri malu yang bonggolnya besar teman-teman Ini terlihat disini sangat rimbun Nah ini bisa teman-teman lihat Nah itu dia Ini bonggolnya lumayan teman-teman dan ada liukannya sedikit ya Mungkin ini nanti akan saya donggel Nah ini dia teman-teman Oke teman-teman, saya bersihkan dulu bagian ranting-rantingnya Ini batangnya lumayan besar bonggolnya ya Ini ranting-rantingnya saya habisin saja semuanya Biar lebih mudah Karena saya nggak bawa sarung tangan juga Ini tangan kosong langsung, saya korek-korek Terima kasih telah menonton Nah ini dia teman-teman Saya donggel dulu Oh ternyata Ini akarnya bukan ya Oh ternyata ini kesini teman-teman Ini lumayan besar Ini dia akarnya teman-teman Saya donggel dulu Ini akarnya teman-teman Uh, banyak sekali Ini akarnya memanjang teman-teman Lumayan Saya bersihkan dulu Karena ini akarnya sampai sini teman-teman Ini akan saya panjangin saja akarnya Terima kasih telah menonton Ini akan sampai sini dulu Ini akan sampai sini dulu Saya usahakan memakai sarung tangan ya Jangan ikuti seperti saya Memakai Enggak memakai apa-apa ya Tangan kosong seperti ini Ini akan saya gunakan akarnya teman-teman Karena akarnya lumayan panjang Dan bogol utamanya itu lumayan besar Jadi nanti akan dibikin on the rock Sangat cocok Dan ini juga mencekram batu Ini masih ada batunya teman-teman Ini ke bawah Ini ke bawah Baru satu ini Tinggal akar yang paling kecil Tinggal akar yang paling kecil Ini dia teman-teman Lumayan Kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu Lumayan Lumayan sejebol tangan Ini nanti akan saya rapihkan kembali Karena ini belum beraturan Sudah seperti apa ya ini ya Ini memiliki dua batang Yang dua akar tugang teman-teman Ini lumayan Karena disini ada gerakan sedikit Oke gak apa-apa Kita cari lagi Hai teman-teman Bahan-bahan saya putri malu yang barusan saya dongkel Sekarang langsung kita bentuk dikawati di lokasi teman-teman Ini bareng mas Eko bonsai Untungnya saya membawa kawat Nomor berapa ini Satu ya Kurang gede Kurang gede Cuma biasanya saya sih ada di jok motor ya Namun Karena tadi bagi saya habis ngawatin Pohon Jadi saya tinggal di rumah semua Karena gak tau kalau mau dapet putri malu ini teman-teman Ini mau langsung bentuk sama mas Eko Kita lihat seperti apa Jangan lupa subscribe Oke teman-teman Inilah hasilnya yang sudah dikawati sama mas Eko bonsai Sudah terlihat jelas gebaranya seperti apa Wow Ini dia Tadi bisa teman-teman lihat awalnya seperti apa Dan sekarang sudah diwiring seperti apa Mantap Setelah ord 버�ью aky Sedell Sedell Jangan lupa Seperti Меня Terima ف